Matapura ini ada kelebihan walaupun tertinggal lah, ada kelebihan. Dia punya lapangan tiga buah. Lapangan sepak bola, eh lapangan satu itu di muka Meski Alkaromah, lapangan dua di Pasar Batua, lapangan tiga yang sekarang CBS. Nah setelah itu kan lalu rumah sakit. Eh bukan, sebelum rumah sakit itu waktu itu perkantoran. Eh dia perkantoran sama rumah sakit. Di situ anaknya. Di jalan Demang Lehman depan mesjid itu sampai ke... Apa namanya, jalan Kenanga ya? Jalan apa yang depan rumah Bapak Bupati yang mau dibangun ini? Itu sampai ke sana itu kelihatan dulu. Tidak ada yang menghalangi itu lapangan alun-alun yang sangat luas. Yang di sekelilingi itu pohon beringin yang besar-besar. Apa namanya, Matapura ini dulu berawalnya adalah mulai dari bangunan-bangunan Belanda, Pasarnya, kemudian lapangan itu merupakan lapangan sepak bola peninggalan zaman Belanda. Perkantoran Pemda itu sangat sederhana sekali. Sangat apa, sangat ya apa namanya itu tidak bertigat separang seperti sekarang ini. Jadi, sangat, istilahnya itu ya sangat sederhana begitulah. Sulit dulu bang, sulit. Memang penghasilannya kecil juga, tidak ada-adaan. Apalagi, retimbusi pasar saja berapalah, retimbusi pasar. Dulu ada fasilitas terbatas ya, fasilitas lebih mudah ini. Dulu kenderaan saja ke dada. Aku yang tidak ada sekretaris ke depan kenderaan, kan ke depan kenderaan dulu. Kalau masyarakat Kabupaten Banjang ini dikenal sebagai masyarakat yang religius atau agamis, makanya terkenal lah Matapura disebut dengan kota Serambi Mekah. Tepatul masalah budaya-budaya itu di Matapura ini baharinya itu banyak sekali grup senoman hadrah. Baik di kampung-kampung seperti Pasayangan, Pekoman, Kampung Melayu, Tambak Kanyar, itu ada grup-grup senoman hadrah. Nah, itu merupakan budaya khas daripada Matapura. Ataupun masalah transportasi, itu ya sesuai dengan zamannya, ya sangat sederhana lah waktu tahun itu. Ada yang disebut dengan motor power, ada yang disebut dengan motor jamban, ada yang disebut dengan motor sedan seprolet. Kalau mau kepanjang masing itu pakai sedan seprolet, ya. Kalau taksi dari Astambul ke Pengarun atau Astambul ke Matapura itu pakai power. Kalau juga ada taksi yang rupa motor jamban, istilahnya itu. Nah, itu sangat sederhana sekali lah. Sungai dan terwasinya itu adalah pakai jukung, katakan orang. Jadi kalau mau ke Kalampayan, itu ada taksian jukung di dekat Masjid Jami Matapura itu ada taksian jukung, mau ke Kalampayan, terus ke Kalampayan pakai jukung. Karena kebetulan sungainya masih lancar lah waktu itu. Jadi ke Kalampayan itu pakai jukungnya. Belum ada lagi kapal kelotok, belum ada lagi. Yang ada mungkinnya kapal yang disebut dengan stempel. Kapal stempel itu ya, kapal yang digunakan oleh orang sungai Rangas, Keleng, Beteng, Amboko, itu ke Matapura membawa hasil-hasil pertanian setiap sehari Jumat, setiap Kamis Jumat, menjelang hari Jumat. Karena pasar Matapura ini zaman berhari itu pada hari Jumat dan hari Selasa. Dua pasaran ya. Itu artinya ramai lah manusia bertransaksi jual beli. Sekolah Darussalam dulunya itu adalah di pinggir sungai. Yang tadi kusebutkan Jalan Soekarame lurus sampai ke Jalan Martapura lama dulu, pinggir sungai itu. Darussalam di situ. Jadi Darussalam di pinggir sungai, sedangkan Sekolah Asalam, Seolah Muhammadiyah itu di sebelah kirinya, yang ada kantor lurah. Itu di tikungan kita naik keembatan itu. Jadi Jalan kita waktu itu, Jalan Ayane itu adalah Jalan Jembatan Besi, yang tadi kusebutkan Jembatan yang ada di bangun yang baru, yang kesananya dari Jembatan kita yang dua itu. Nah kalau yang berkaitan dengan masalah yang berpengaruh dominan terhadap apakanan itu pembentukan karakter atau budaya masyarakat di Keputinan Banjar ini khusus di Matapura, itu tidak bisa diingkari bahwa itu Darussalam, pesantin Darussalam sebagai salah satu apa namanya itu, kalau istilah jauh itu kawah cantar di mukanya, penggembleng untuk memberikan pengetahuan keagamaan, apa namanya itu sampai turun-turun sampai sekarang kan menjadi ikonnya Keputinan Banjar sebagai kota santri ya, kota ulama, kota santri. Di samping ada satu lagi sekolah madrasah, apa yang namanya sekolah madrasah, sekolah matahari Islam, apa tidak apa, Islamnya Hidayatullah Semih Matapura. Jadi dua, dua pesantri ini yang satu menganut apa namanya itu budaya tradisional, apa namanya itu pesantri Darussalam, yang satu menganut budaya tradisional dicampur dengan budaya modern, aja pendidikan modern. Jadi betul-betul ini lengkap di Keputinan Banjar ini, maaf lah kalau nanti mungkin para ahli atau para kindikawan mungkin agak sedikit berbeda dengan saya, tapi kalau saya mengatakan Matapura ini adalah merupakan lumbungnya SDM, lumbung SDM, sungguh manusia yang cukup mempunyai satu kebanggaan, dia menerokan orang-orang yang berlepel-lepel, apa namanya itu nasional, lokal, banyak yang dihasilkan, diterulkan sebagai produk daripada Keputinan Banjar di Matapura Khusus Ketakura ini. Memang membangun suatu masyarakat, apalagi masyarakat.